Rokan Hilir Suyadno mengukuhkan sertifikat tenaga kerja di Kabupaten Rokan Hilir periode 2021-2026. Suyadno berharap STKKRH membantu Pemkap dalam perekrutan tenaga kerja sehingga angka pengangguran di Rokan Hilir berkurang. Pengukuhan pengurus STKKRH periode 2021-2026 ini berlangsung di gedung Misran Rais bagan siap-iapi. Pengukuhan ditandai dengan penanda tangan dan berita dan serta penyerahan pataka oleh Bupati Rokan Hilir Suyadno kepada Ketua Serikat Tenaga Kerja Rohil Syafril. Suyadno dalam sambutannya mengapresiasi serta memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang dilantik. Suyadno berharap keberadaan STKKRH bisa membantu pemerintah daerah dalam perekrutan tenaga kerja guna menekan angka pengangguran di Rokan Hilir. Ketua STKKRH Syafril mengatakan, untuk membantu Pemda Rohil untuk mengurangi pengangguran, dirinya telah melakukan penanda tanganan MOU bersama PT HPBS di Rohil untuk mencetak 200 personil tenaga sekuriti. Terima kasih. Penanda kerja. Kita tahu kemana pun. Khususnya provisional, terkhusus ropah ini. Sekali lagi terima kasih Pak 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 yang telah bersusat, payah, untuk menciptakan melawan kerjaan dan mengurangi agar penggunaan. Inilah wadah yang saya pikir bisa kita berdepankan untuk membantu komunitas mereka. Yang hebatnya lagi organisasi yang baru saja dikubungkan ini ada orang luar negara. Alhamdulillah selamat menikmati harapan benar. Yang utama kita bagaimana membantu mengurangi tingkat pengangguran. Setelah kita dalam seratus hari ini kita akan mengurangi dengan BGT SELIN untuk mencetak ada 200 personil baga sering tinggi. ini bisa ditempatkan di perusahaan-perusahaan contohnya SBPU di pihak polisi saya tidak boleh lagi untuk menjaga-jaga karena sudah berinsah kalau salah saya mengurangi bantuan-perusahaan tidak boleh lagi menjaga jadi kita latih bajunya sama dengan sebuah kebeli ini juga jadi kita kita tekan dari ini tidak hanya itu Safril juga memastikan tahun ini akan melatih 500 personil security serta mencetak 250 tenaga laundry termasuk catering darukan hilir Junaidi Cirea TV melaporkan terima kasih selamat menikmati